Jackpot Tribun Podcast! Anda tahu belum nih sama calegnya? Nah pada Jackpot kali ini kita akan membahas atau memulik lebih jauh lagi tentang salah satu profil caleg dapil Jawa Tengah 1 loh Rasaran kan kayak gimana? Tapi pertama Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber pada Jackpot kali ini Ada Ibu Santi Ruwiastuti Halo selamat sore ibu! Halo Kak Elsa! Saya dari partai yang kita panggilannya kakak Kakak? Jadi nggak ada adik, nggak ada mbak, nggak ada ibu, nggak ada bapak Jadi saya panggil kakak kakak Elsa ya Oh gitu, berarti Elsa boleh manggil kak juga nggak nih? Oh nggak, silahkan Silahkan Kan kita besti banget nih Betul Terima kasih banyak sudah hadir di Jackpot kali ini Kak Santi It's good to have you here dan cantik banget loh Kak Santi ini jadi jipper Terima kasih Kak Sama Kak Elsa juga cantik Aduh begini malu deh Oke Kak Santi, pada Jackpot kali ini nih kita mau membahas tentang profil Kak Santi Udah gitu Ini kan Kak Santi maju di Dapil Jawa Tengah 1 seperti itu ya Iya Dan ada, denger-dengar juga nih Kak Santi itu ada background dari media loh Iya betul Itu keren banget buat kita kulik Tapi sebelumnya nih gimana nih kabarnya hari ini? Boleh cerita dulu mungkin Baik, saya bersyukur karena Semarang lagi lama hari ini tidak terlalu panas Biasanya saya sampai harus pakai topi Terus pakai sunblock berkali-kali Tapi kali ini enggak tuh cuma sekali aja cukup Oke Dan tidak pakai topi Nah itu dia, itu yang penting ya Jadinya nggak lepek gitu ya Iya Oke Kak Santi menarik banget Jadi ini udah cukup lama stay di Semarang atau gimana nih? Jadi memang saya itu tinggalnya di Jakarta Tetapi saya memilih jadi jalat di kota Semarang Karena saya punya keterikatan emosional yang tinggi dengan kota Semarang Jadi waktu SD itu saya sekolahnya disini ikut orang tua dinas di kota Semarang Nah masa kecil saya itu sangat menyenangkan karena kalau malam hari misalnya makan malam atau akhir pekan tuh kita kulineran disini Makanannya tuh enak-enak dan itu saya inget banget gitu loh Terus abis itu kita nonton bioskop disini Nanti pas liburan bapak saya nyetir kita pergi ke Bandungan, pergi ke Kopeng Jadi kita nginep gitu ya perjalanan lewat darat Jadi menyenangkan karena saya merasa masa kecil saya itu dengan adik saya berdua kita benar-benar punya memori yang bagus gitu Jadi selalu kangen kembali kesini Oh gitu ada keterikatan emosional dengan kota Semarang seperti itu ya Apa ini yang jadi salah satu alasan Kak Santi untuk maju di Dapil Jateng 1? Iya karena saya juga merasa kalau saya punya memori yang amat bagus tentang kota Semarang Saya ingin kontribusi untuk Dapil 1 Jateng Ini kan meliputi wilayah kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga Jadi saya merasa semoga saya ketika terpilih nanti atas bantuan dari kakak-kakak semua Misalnya dukungannya juga doanya, saya bisa memberikan sesuatu yang berkontribusi yang berarti buat Dapil 1 Oh baik, jadi menarik nih ternyata ada keterikatan emosional Terus tadi sudah disinggung juga memang kulinernya Kalau Jawa Tengah itu nggak ada lawannya lah seperti itu ya Kak Santi ini menarik nih Tapi tadi juga sempat disinggung kalau Kak Santi itu pernah menjadi asisten presiden direktur Metro TV sebelumnya ya Jadi ini background dari medianya Tapi kira-kira apa yang menjadikan Kak Santi itu tertarik buat menjadi caleg Nasdem nih? Oh iya, jadi saya itu kan memang background saya adalah jurnalis ya Saya menjadi jurnalis itu sudah sekitar 30 tahun lah ya Tapi memang saya memulai dengan media cetak waktu itu saya di majalah editor sebagai stringer Kemudian saya belajar televisi di Amerika Saya belajar di kuliah S2 di Boston University Setelah lulus saya kemudian mencoba melamar pekerjaan di CNN Oh oke Nah waktu itu kita magang dulu Saya dari Boston, saya magang di CNN Washington DC dengan Larry King Setelah itu saya pindah ke Atlanta Dapat real job Jadi nggak magang lagi Saya mulai dari nol tuh di Atlanta Sampai akhirnya sekitar 5 tahun kemudian Saya dipanggil pulang oleh Pak Andi Noya dan Bu Sasa Yusara Ya mau nggak ini kita ada TV berita gitu Bisa nggak kembali Dan sebelumnya memang saya juga ketemu Pak Surya Paloh di Jakarta waktu saya liburan Terus disuruh kembali Nah kenapa saya merasa bahwa saya ingin menjadi caleg sekarang Karena saya sudah merasakan berbagai banyak hal selama saya bekerja di televisi dan sebagai jurnalis Saya misalnya sudah pernah merasakan juga berkecimpung di kabin Di bagian komisi tetap untuk penyiarannya Kemudian di komisi tetap untuk startup dan e-commerce-nya dan bisnis digitalnya Kemudian saya juga aktif di Dewan Pers selama 4 tahun Saya bekerja sebagai tenaga ahli di sana Kemudian saya bekerja juga sebagai Apa namanya Yang membantu waktu itu badan ekonomi kreatif ketika pertama kali didirikan Pada saat periode pertama Pak Jokowi menjadi presiden Terus saya diminta mewakili subsektor TV dan radio Jadi saya merasa saya sudah mencoba berbagai hal gitu ya Saya merasa mungkin saatnya ini saya mencoba menjadi wakil rakyat itu seperti apa Karena saya merasa bahwa pekerja saya sebagai jurnalis dan juga berkecimpung ketika di Dewan Pers Maupun di kabin dan mendirikan badan ekonomi kreatif Saya merasa bahwa saya itu memang senang membantu orang lain ya Dalam hal misalnya mengembangkan karir dia Terutama ekonomi kreatif ini kan sangat relevan dengan sekarang Dengan pemilih itu kan mayoritas sekarang kan generasi Z dan generasi milenial Dan mereka itu adalah orang-orang yang ingin independen Jadi mereka cenderung tidak mau bekerja pada orang lain Mereka ingin punya usaha sendiri dan ekonomi kreatif itu sangat relevan Dan itu merupakan program kediasa saya yang saya usung Salah satunya untuk ketika nanti insya Allah saya terpilih menjadi anggota DPR Wow amin amin wow Ini track recordnya sangat panjang ya Tribunan Keren banget loh salut harus ngacungin jempol dulu nih Terima kasih Karena track recordnya sangat panjang dan juga sangat well experience Bayangin loh bosen aja akhirnya magang dan di Amerika Serikat magangnya Itu kayak wow Karena waktu itu belum ada sekolah untuk televisi di Indonesia Jadi waktu itu masih sekitar awal-awal 90an Memang belum ada Aduh aku jadi mengeluarkan usia aku Tapi waktu itu belum ada sama sekali sekolah televisi di sini Jadi masih TVRI dan karena ayah saya itu Beliau akhirnya bangnya adalah bang semiswasta Sehingga beliau bilang Oke kalau misalnya di sini kamu masuk TVRI Kamu harus jadi pegawai negeri Apa kemungkinan nanti Kalau misalnya sudah beberapa tahun ke depan Indonesia sudah punya sekolah TV Tapi sementara waktu itu mungkin Belajar dulu di luar negeri Karena bisa menggali ilmunya dulu deh gitu Jadi saya belajarnya memang penyiaran untuk S2 nya Oh baik Produksi penyiaran televisi Menimba ilmunya dulu ya Oh oke Menimba ilmunya dulu baru nanti bisa diterapkan Harapannya bisa diterapkan di Indonesia Seperti itu ya Karena memang ternyata yang ayah saya Karena sebagai seorang banker Beliau itu kan memang biasa menganalisa Dan membuat prospek kan Terhadap bagaimana sih ke depan itu jenis profesi apa Dan sebagainya Ternyata yang beliau sampaikan itu benar sekali Jadi begitu saya diundang kembali Oleh Pak Andi Noya dan Mbak Sasarius saya Untuk kembali ke Indonesia Itu memang pada saat itulah TV Suasa mulai booming Kan muncul misalnya kayak Metro TV Tras TV Kemudian ada TV One Kemudian Kompas TV Jadi mulai bermunculan TV-TV berita Yang tadinya Waktu pertama kali Metro TV muncul tuh Banyak yang meremehkan ya Apa bisa hidup dari TV berita gitu kan Orang kan biasanya selama ini Kalau TV umum itu kan yang menghidupi Programming beritanya Itu adalah dari yang entertainmentnya Seperti itu Tapi ternyata Kelamalan Bapak saya benar Oh wow Justru itu malah jadi masa kejayaannya TV Seperti itulah ya Ini menarik banget Apalagi tadi juga sempat disinggung Mengenai ekonomi kreatif Seperti itu ya Dan ini kan kita juga mulai membahas Trend yang ada saat ini Kalau trend di masa itu Mungkin jaya-jayanya TV Tapi mungkin sekarang ini Lebih ke ekonomi kreatif Betul Prediksinya Seperti itu ya Mungkin Kak Santi boleh memaparkan Atau menjelaskan Kira-kira kalau misalnya Terpilih Nanti di Pemilu 2024 ini Kira-kira Ada program apa aja nih Boleh di spill gak nih Oh iya Jadi mungkin Perlu saya Elaborasi sedikit Ekonomi kreatif itu kan Subsektornya ada 17 2017 Jadi antara lain itu yang sudah saya Rebutkan tadi Subsektor televisi dan radio Kemudian ada subsektor film Kemudian ada subsektor musik Ada film Animasi film video Itu melingkupi film animasi juga Arsitektur Kuliner Fashion Kria Dan lain-lain Jadi banyak ya Nah itu yang saya pikir Ketika saya menjadi caleg disini Saya melihat Jawa Tengah ini Khususnya Dapil 1 Potensinya sangat besar Misalnya arsitektur Arsitektur itu Kota Semarang punya kota lama Kota lama sekarang sudah mulai direnovasi Ya kan Itu menjadi kafe Ada yang menjadi galeri Dan sebagainya Itu sebenarnya adalah Berkelindan Jadi kalau misalnya menjadi galeri Artinya itu kafe dan galeri Galeri itu kan bisa untuk Di situ ada seni rupa Ya kan Kemudian juga bisa ketika Misalnya mau fashion show di situ Fashion itu juga salah satu subsektor Ekonomi kreatif Jadi dari kota lamanya itu sendiri Orang menikmati indahnya Arsitektur khas Jawa Yang dibangun pada masa Belanda Tetapi juga Menikmati interior design Interior design juga ekonomi kreatif Jadi potensi dari kota lama aja Udah besar Belum kita bicara mengenai misalnya Kayak di Salatiga Kemudian di Kabupaten Semarang Itu potensi untuk desa wisata Juga sangat besar Ya kan Seperti kita ketahui Sekarang ini kan Kembali lagi Badan ekonomi kreatif itu Dilebur lagi Menjadi Kementerian Pariwisata Dan ekonomi kreatif Ya kan Nah jadi Desa wisata ini Nggak mungkin Menarik perhatian Kalau dia kan Harus membuat kria di situ Misalnya Hasil karya Setempat apa Yang bisa dijadikan souvenir Itu juga ekonomi kreatif lagi Jadi memang Sangat luas lingkupnya Dan saya merasa bahwa Jawa Tengah DAPI 1 ini Potensinya sangat besar Dan Kalau kita lihat Pada tahun 2019 Misalnya Jawa Tengah itu Mengekspor produk ekonomi kreatif Senilai 4,5 miliar dolar Amerika Itu sebenarnya setara dengan 23% Dari total ekspor ekonomi kreatif Indonesia Jadi signifikan loh Itu kan 23% Dari totalnya Nah bayangkan Kalau itu dikembangkan secara lebih serius Ya daripada Yang sudah ada sekarang Akan menghasilkan Apa potensi ekonomi yang besar Untuk DAPI 1 Jawa Tengah Gitu Baik Jadi ada pengelolaan tertentu Untuk nanti Istilahnya Mungkin kalau istilahnya Bahasa anak-anak sekarang Hidden Jam-nya Daerah Jawa Tengah Seperti itu ya Betul Oke Itu bakal yang jadi senjata Iya Pamungkasnya Seperti itu ya Buat kreatifitasnya Dan juga karya yang bisa dihasilkan Dari masyarakat Jawa Tengah Seperti itu ya Kak Santi Betul Oh ini cukup menarik nih Dan ternyata Ada beberapa potensi yang masih bisa Dimaksimalkan lagi Harapannya Betul Oh oke baik Kemudian nih Mungkin mau menanyakan juga Kalau untuk DAPI 1 Jateng 1 ini Ini kan juga bisa dibilang Partai yang lumayan Istilahnya Daerah yang lumayan Ketat Persaingannya seperti itu Atau seperti apa mungkin Dari Kak Santi Apalagi denger-dengar juga ada yang Maju dari Anak tertinggi dari media sebelah Itu kan juga DAPI 1 Jateng 1 Kalau pandangannya Kak Santi seperti apa Kalau saya sih melihat Persaingan itu di profesi apa saja Ada ya Dan itu tergantung kita Dari sisi kita Karena kan banyak faktor Yang membuat seorang caleg Itu unggul ya Di mata pemilihnya Apalagi kan sekarang secara tegas Dinyatakan bahwa Apa namanya Partainya juga Sekarang jumlahnya banyak ya Belum 4 Dan kemudian kita juga Melihat di sini sebenarnya Jawa Tengah ini Adalah salah satu Basis terkuat dari Partai yang merupakan Partai incumbent Jadi Kita juga Dengan cara Masing-masing Dan Nasdem itu Dengan awalnya Memang Keunggulannya Salah satunya adalah Tidak menerapkan mahar Jadi ketika kita masuk ke Nasdem Kita tidak perlu Memberikan uang Kepada partai Nasdem Untuk kita menjadi caleg Tetapi kemudian Yang saya lihat Keunggulannya adalah Caleg-caleg kita itu Mempunyai kompetensi-kompetensi Yang berbeda-beda Dan itu secara real Dikontribusikan Ketika menjalani Masa kampanye Kayak saya misalnya Saya ketika Melakukan Masa kampanye Saya banyak Memberikan pelatihan-pelatihan Misalnya pelatihan Yang terkait sama ekonomi kreatif Itu yang terdekat adalah Public speaking Jadi ketika kita berkecimpung Di dunia ekonomi kreatif Kita kan harus bisa Bicara sama investor Kita harus bisa Bicara dengan konsumen Kita harus bisa Bicara dengan Vendor-vendor kita Meyakinkan Agar mereka Mau menjadi partner kita Dan sebagainya Itu kan membutuhkan Kemampuan public speaking Misalnya Kemudian juga Saya Karena saya Termasuk Pemerhati lingkungan Dan menerapkan Apa 3R Prinsip 3R Reduce Reduce Reuse Recycle Maka saya juga Sangat concern dengan lingkungan hidup Saya banyak melakukan Kampanye Bersama partner saya Kak Teresia Tarigan Di Dapil Kota Semarang Untuk membuat Ekoenzim Gitu Jadi bagaimana sih Supaya Kita itu Sampah kita itu Habis di rumah kita Jadi tidak banyak Yang dibawa ke tempat Pembuangan akhir Gitu ya Jadi Pembuatan Ekoenzim ini Dari kulit buah Kan artinya kita ketika makan Kulit buahnya bisa jadi Ekoenzim Kemudian Daun-daun Pembungkus makanan Misalnya Kertas-kertas segala macam Itu bisa jadi Kompos Misalnya Jadi hal-hal seperti itu Yang saya Dan beberapa teman caleg Di Jawa Tengah Yang merupakan partner saya Itu kita Menunjukkan kompetensi kita Jadi ini sesuatu Yang menurut saya Merupakan nilai tambah Dari Patai Nasdem Yang mungkin Belum Apa Terpikir oleh Partai lain Atau memang Partai lain sudah mempunyai Kiat-kiat tersendiri Begitu Oh baik Perdekatannya cukup unik ya Jadi Dari hal-hal kecil Hal-hal sederhana Yang setiap hari ketemu nih Tapi bisa diolah lagi Betul Betul Atau mungkin mengurangi Zero waste tadi itu ya Maksudnya Mengurangi Limbah Seperti itu ya Supaya jangan banyak yang Dibawa ke TPA Kan kita mungkin Kak Elsa mendengar Waktu musim kemarau Tahun lalu itu kan banyak Kebakaran di TPA ya Termasuk Jawa Tengah Saya rasa juga ada beberapa Itu kan karena Kita terlalu banyak Tidak melakukan Pemilahan sampah Dan sebagainya Tidak mendaur ulang Tidak memisahkan sampah Plastik dan kertas Itu akibatnya Jadi ada gas metana Sehingga memicu Kebakaran amat mudah gitu Belum lagi kan Lahannya lama-lama abis ya Betul Jadi dimana-mana sudah tinggi sekali Karena tidak ada pencicilan Secara tadi Apa namanya Mendaur ulang Begitu Ternyata Berangkat dari Permasalahan sehari-hari juga Ternyata ya Tribuners Ya itu Balik lagi Semarang itu panas Yang dibikin tambah panas Dengan ada kebakaran Limbah seperti itu ya Nanti pakai topi lagi Jangan-jangan ya Soalnya Itu juga mahal kan Skincare Terhadap polusi Dan panas matahari Jadi Itu juga saya rasa Salah satu concern utama Dari generasi Z Nah itu ya Dari generasi millennial Setuju banget Jadi berkarir lah Setinggi mungkin Soalnya bisa beli Skincare yang mahal Cocok Kata-kata hari ini Kata-kata hari ini Harus di Harus di highlight itu Yang tadi ya Tuh dengerin tribuners Karena setuju Elsa setuju Dengan Kak Santi nih Skincare Aduh ya itulah Itu juga Jadi concernnya kita bersama ya Baik Baik Kak Santi Terima kasih banyak Kemudian ingin menanyakan juga Kalau untuk Nasdem ini kan Seperti kita tahu Mengusung Anies Baswedan dan juga Pak Muhaymin Iskandar Ya Atau Amin seperti itu ya Sejauh ini Kira-kira gimana Respon dari masyarakat Dan mungkin harapan mereka Kepada Aslon tersebut Atau mungkin Kak Santi sebagai caleg Ada harapan tertentu Untuk pasangan ini Oke Oke Kebetulan ketika Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaymin Iskandar Berkampanye di Jawa Tengah Saya mengikuti mereka Mengikuti kampanye mereka Karena saya juga Termasuk salah satu dari Kok Kapten Untuk tim pemenangan daerah Jawa Tengah Jadinya saya Apa Mengikuti ketika beliau Pak Anies ke Berbes Kemudian ketika Pak Anies dan Pak Muhaymin di Gor Jatidiri Mereka bertemu mahasiswa Kemudian ketika Pak Anies Merayakan perayaan Natal Bersama anak-anak yatim piatu Di Panti Asuhan Santo Thomas Di Kabupaten Semarang Nah ketika saya mengikuti Pak Anies Bertemu dengan Petani Bawang Merah di Berbes misalnya Itu saya melihat Betapa Disana itu Para petani itu sangat Tergesak dengan kebutuhan pupuk Sementara Harga pupuk amat mahal Sehingga mereka Menjadi salah satu Apa Perhatian utama Yang disampaikan kepada Pak Anies Pada saat itu Dan waktu itu Kebetulan kan memang Menjelang Natal ya Tanggal 24 Desember Sehingga Perjalanan Pak Anies Dari Jakarta Ke Berbes itu Kemudian harus melalui Jalan tol itu Mace sekali Sehingga terjadi Apa Pertemuannya itu Mundur 6 jam Mundur 6 jam Tetapi saya salut Karena melihat Para petani itu Dengan sabar menunggu Padahal Tadinya harusnya Ketemunya siang hari Ketemunya jadi Malam hari Tapi Dari animo yang saya lihat Itu mereka sangat Antusias bertemu Pak Anies Ketika di Gorjati Diri Juga sama Mungkin Apa Para Pendengar podcast ini Sudah pernah dengar Yang namanya Desak Anies ya Atau Selopet Muhaimin Itu adalah program-program Yang memang dilakukan Oleh pasangan Amin ini Untuk Berkomunikasi dengan Generasi Z Dan Generasi milenial Dan Disitu memang Uncensored ya Artinya Saya juga melihat hal yang sama Ketika di Gorjati Diri Itu mahasiswa dari berbagai wilayah di Jawa Tengah Ada yang dari UGM Ada yang dari UNDIP Ada yang dari Apa UKSW Kemudian dari Universitas di Banyumas Ya di daerah Banyumas Itu semuanya berkumpul Mereka Kemudian mereka Mendesak Pak Anies dan Pak Muhaimin Dengan pertanyaan-pertanyaan Terkait dengan Beasiswa Terkait dengan Pengadaan lapangan kerja Jadi hal-hal yang memang relevan Dan memang Merupakan concern mereka Misalnya seperti isu lingkungan hidup Isu perubahan iklim Itu Secara Belak-belakan Ditanyakan Dan Dijawab juga Secara Gamblang oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin Gitu Nah Satu lagi tuh waktu yang Perayaan Natal itu juga mengharukan Karena Pak Anies itu bertemu dengan Anak-anak Dari mulai Dia TK Jadi Range-nya dari TK SMA Itu mereka Merayakan Makan malam Natal Bersama Pak Anies Dan Bu Anies Baswedan Bu Ferry Farhati Membacakan buku cerita Buat anak-anak itu Tentang Kucing-kucing Yang dipelihara Oleh keluarga Anies Baswedan Dan itu Bukunya itu Apa Menarik ya Karena menunjukkan bagaimana Mengadopsi Seekor kucing Yang bernama Lego Yang kakinya hanya tiga Oh oke Jadi mungkin kalau Anak-anak muda Disini mungkin pernah Mengikuti Instagramnya Pauswedan Itu Cerita Lego itu sangat unik Karena memang Kucing Jalan yang diadopsi Dan dia dalam kondisi Kakinya hanya tiga Dan itu dibukukan Dan kemudian Diceritakan ketika Malam Natal Jadi menurut saya Apa namanya Dalam berbagai bentuk Kampanye ini Saya melihat sih Sambutannya positif ya Terhadap kedua pasangan ini Begitu Oh baik Menarik ya Memang ada beberapa Sisi yang bisa disentuh Oleh Pak Anies Dan juga Pak Mukhaimin Seperti itu ya Apalagi kampanye ini Ada Desak Anies Terus ya Tadi Istilah Slepet Dan baru-baru ini Juga ada Live TikTok juga ya Pak Anies ya Iya betul Itu juga sangat menarik Jadi abah nasional Betul banget Emang Indonesia Perlu father figure Jadi Pak Anies yang maju Sepertinya ya Baik Menarik sekali ya Santi Semoga semua programnya ini Tentu berjalan dengan lancar Seperti itu ya Terima kasih Dan Kak Santi juga tetap bisa Men-support Semua agenda Yang diadakan oleh Pasangan ini Karena ya Seperti kita ketahui Bulan depan kita akan Pemilu nih 2024 Pastinya juga seru Pesta demokrasi Seperti itu ya Oke mungkin Terakhir Mungkin kalau Kak Santi Nanti menjadi anggota DPR RI Apa yang akan dilakukan Khususnya di masyarakat Di Dapil Jateng 1 ini Yang pertama tentu tadi Yang seperti saya sampaikan Adalah ekonomi kreatif Ekonomi kreatif itu Ada tiga hal Pendekatan yang Dilakukan Yang untuk membuat Ekonomi kreatif Di Jawa Tengah ini Dapil 1 lebih maju Jadi misalnya Harus ada sumber daya manusianya Jadi kan disini kan ada Universitas yang bagus-bagus ya Seperti UNDIP Kemudian UKSW Itu Menghasilkan Tenaga kerja Atau Orang-orang yang Bisa mempunyai Kompetensi yang mumpuni Di ekonomi kreatif SMK-SMK Di sini juga Bagus-bagus ya Kemudian Yang kedua adalah Soal lingkungan hidup Karena saya melihat Kota Semarang ini Saya pengalaman sendiri Waktu saya kampanye Ada Pertemuan dengan ibu-ibu PKK Kebetulan di daerah yang tinggi Waktu itu di daerah Gunung Pati Itu Hujan deras sekali Nah Saya melihat itu Dalam waktu sangat singkat Kita terpaksa harus Mengungsi ke bagian dalam Karena banjir Padahal itu daerah yang tinggi Nah Saya membayangkan Kalau di daerah yang Lebih rendah dari itu Di Semarang Utara Misalnya Itu gimana Yang di atas aja Udah banjir Nah itu kemudian Saya melihat bahwa Memang segala sesuatu Di sini itu di semen Ya Jadi kurang ada Lahan untuk Biopori misalnya Iya kan Jadi saya melihat lingkungan hidup Juga di sini yang urgent Adalah Bagaimana Selain tadi Apa Mendaur ulang sampah Juga ada hal-hal Seperti Pembuatan biopori Dan sebagainya Ini juga sangat urgent Saya lihat Dan Meminta supaya Masyarakat lebih Memanfaatkan transportasi publik Begitu Karena saya melihat Sudah banyak sekali Yang naik Mobil gitu ya Padahal sebenarnya Transportasi publik Kayak Tanah Semarang Dan sebagainya Tersedia gitu ya Trans jateng juga ada Jadi Saya pernah Waktu itu pernah naik Trans jateng Terus saya melihat kok sepi Gitu Jadi ternyata kan ada Persaingan juga Yang apa Online Kendaraan yang online Dan sebagainya Jadi ini Lebih digiatkan lagi Dan satu lagi Yang saya lihat Bagus sekali di kota Semarang Ini adalah Menjadi kota inklusi Artinya kota inklusi itu apa Kota Semarang itu Sekolah-sekolahnya Yang sekolah umumnya Swasta maupun negeri Itu sudah bisa menerima Anak-anak dengan Disabilitas ringan Ini juga menurut saya Sesuatu yang akan saya Jadikan fokus Saya juga Karena Anak-anak itu Mereka dengan Disabilitas ringan Mereka itu Tidak perlu sekolah Di sekolah luar biasa Bisa Mempunyai prospek Kedepan Menjadi Orang yang berkarir Seperti orang yang Tidak Difable Gitu Jadi ini sesuatu Yang menurut saya Harus dimanfaatkan Karena Wali kota Semarang sendiri Sudah menyatakan Kota Semarang sebagai Kota inklusi Artinya Segala sesuatu yang Menyangkut Anak-anak yang Mempunyai Kelainan mental Mental health Atau Disabilitas Dalam berbagai rupa Itu bisa Menjadi Punya Prospek atau harapan Untuk Bersekolah Di sekolah Yang terbuka Untuk umum Seperti itu Jadi itu beberapa program Kerja saya Wah Ini cukup banyak ya Program kerjanya Iya Ini mungkin Kalo Tribuners mau ngepo nih Atau pengen tau program-program Yang lebih lanjut Mungkin bisa cari kemana nih Kak Santi Oh saya ada Instagram Dan TikTok Santi S-H-A-N-T-I Underscore Ruyastuti R-U-W-Y-A-S-T-U-T-I Jadi Santi Underscore Ruyastuti TikTok dan Instagram Oh gitu Jadi langsung ngepoin aja Langsung bisa ya di TikTok Dan Instagram Sekarang siapa yang gak punya TikTok dan Instagram Jadi Langsung aja Ngepoin ya Kalo pengen tau Lebih banyak programnya Karena ini programnya banyak banget Dan program jackpotnya ini Gak bakal bisa meng-cover semuanya Tribuners gitu ya Jadi mungkin Sorry ya kebanyakan ya Mungkin daftar programnya Bisa sampai ke parkiran Seperti itu ya Baik terima kasih banyak Kak Santi Sudah datang di jackpot kali ini Sehat selalu Dan juga sukses untuk kedepannya Iya terima kasih Dan semoga Dapun Jantung 1 bisa Dikuasai Seperti itu ya Oh Bisa sukses Amin Amin Terima kasih Kak Santi Terima kasih Kak Santi Terima kasih atas kebersamaannya Sampai jumpa Tribuners Jackpot Tribun Poker Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih